Perajin kue lebaran Idul Fitri di Asahan mulai kebanjiran pesanan di bulan Ramadan. Berbagai jenis aneka kue kering dan goreng menjadi primadona saat lebaran. Perajin pun memperkerjakan warga sekitar untuk membantu perekonomian warga. Kue kering sudah menjadi tradisi dalam menyambut lebaran Idul Fitri. Bagi Anda yang tidak sempat membuat kue lebaran Idul Fitri, di rumah sederhana di Jalan Maria Ulfa, Kelurahan Mutiara, Kisaran Asahan, ada perajin kue kering yang melegendaris sejak puluhan tahun. Aneka jenis dan variasi bentuk kue kering dan goreng dibuat di sini. Mulai dari nastar nanas kerang, kue bangkit, kue bawang, dan kue akar ali-ali. Perajin kue kering Evi Agustina mengatakan permintaan pembuatan kue kering meningkat. Untuk pembuatan kue kering, perajin memberdayakan 15 warga sekitar. Perharinya perajin dapat membuat sedikitnya 50 kg kue kering. Dengan harga ekonomis dan premium, mulai Rp70.000 hingga Rp100.000 sesuai permintaan pelanggan. Saat Ramadan ini, kita membuat seperti biasa pesanan pelanggan, ada beberapa macam kue, sampai 20 bahkan 30 macam kue kita buat untuk pemesanan di bulan Ramadan. Ini mempekerjakan dari siapa aja gitu? Kita mempekerjakan tetangga, keluarga, dan orang-orang terdekat aja gitu. Untuk berbagi rejeki aja, saling tolong-menolong. Untuk kue sendiri yang favorit, yang banyak dipesan dia apa di sini? Kue selain nenas. Kue selain nenas, kue keripik bawang. Permintaan kue lebaran telah menjangkau beberapa daerah, mulai dari dalam kota hingga luar kota. Nah, bagaimana dengan Anda? Apakah tertarik untuk menikmatinya? Dari Asahan, Ulil Amri, INews, melaporkan.